Nah, di dalam peraturan organisasi APO nomor 8 tentang pergantian antar waktu, kalau ditanya siapa yang akan menghentikan, semua wakil-wakil ketua umum mempunyai peluang untuk menghentikan posisi Pak Erangga sebagai PLT. Jadi, kalau ada yang menyampaikan harus ketua wakil ketua umum A atau ketua umum B, di dalam ADRT tidak disebutkan harus kesapa, tetapi semua wakil ketua umum mempunyai kesempatan untuk maju sebagai PLT. Tetapi itu semua tergantung keputusan rapat pleno yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Nah, kapan itu nanti akan disampaikan oleh Pak Haji Hasan. Nah, itulah kira-kira hal-hal hukum yang perlu saya sampaikan. Jadi, tidak ada kalau ditanya apakah ada kekosongan atau tidak ada, karena wakil ketua umum semua sesuai dengan bidangnya masing-masing tetap bekerja, bidang hukum saya bekerja sesuai bidangnya, Pak Doli pemerintah pemilu bekerja di bidangnya, semua berjalan sebagaimana. Maksudnya. Maksudnya.